Pendekar Tanpa Tandingan Jilid 13. Kekejangan yang diderita oleh Soe Cian Ho akibat totokan ekor harimau putih tadi, kalau tidak ada yang dapat memulihkan jalan darahnya, akan menjadi baik dengan sendirinya setelah selang kira-kira 2 jam. Dan demikianlah dengan pemburu bekas Piao Su itu, setelah kurang lebih 2 jam lamanya tubuhnya kaku dan digotong oleh kawan-kawannya, maka kemudian tubuhnya dapat bergerak kembali sebagaimana biasa sehingga dalam perjalanan pulang ia tidak perlu digotong lagi. Pengalaman para pemburu tadi menggemparkan segenap penduduk dusun lo kicun, terutama istri Soe Cian Ho. Ketika mendengar betapa putra tunggalnya telah hilang dibawa lari oleh seekor lutung besar, nyonya ini menangis sekeras-kerasnya saking sedih dan bingungnya, ia menangis sampai terpingsan-pingsan. Istriku, sudahlah, kau tidak perlu terlalu sedih oleh karena belum tentu Liong Ji mendapat bencana. Apalagi kalau diingat bahwa lutung yang membawanya itu bukan lutung sembelarangan dan agaknya mengerti tipu-tipu ilmu silat seperti halnya harimau putih itu, maka sangat mungkin Liong Ji berada dalam asuhan orang sakti atau mahluk gaib penghuni hutan itu. Biarlah, kita berdoa saja supaya Liong Ji selamat dan cepat kembali. Demikian, Soe Cian Ho menghibur istrinya dan biarpun ia sendiri juga sedih dan bingung, tapi karena ia lebih tabah, maka kata-kata yang diucapkannya itu merupakan pelipur hati bagi istrinya. Demikianlah, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, suami istri itu selalu menanti putera tunggal mereka yang hilang itu, akan tetapi yang tak kunjung datang. Padahal selama itu, sudah beberapa kali Soe Cian Ho dan kawan-kawannya pergi mencari anak itu, akan tetapi setiap kali. Mereka tiba di hutan di mana peristiwa itu terjadi, mereka tidak berani terus, melainkan dengan hati kecewa mereka kembali lagi. Karena keadaan hutan yang angker dan seakan-akan mengandung rahasia itu membuat mereka takut dan ngeri untuk memasukinya lebih jauh. Sekarang marilah kita tengok keadaan Soe Bun Leong si anak yang baru berusia 12 tahun yang dibawa lari oleh lutung besar itu. Dia hanya pingsan sebentar saja, dan yang menyebabkan pingsannya ini bukan karena kaget atau takut melihat lutung besar yang belum pernah dilihatnya, akan tetapi ia pingsan karena ditotok oleh jari tangan binatang itu di bagian jalan darah pada tengkutnya. Bun Leong berteriak minta tolong kepada ayahnya ketika tiba-tiba dilihatnya seekor lutung besar melompat dari atas pohon dan langsung menerkamnya. Dan sebelum anak itu berbuat sesuatu, ia telah menjadi tak sadarkan diri oleh karena secepat kilat lutung itu telah menolok jalan darah besar di tengkutnya. Sesaat kemudian, yaitu setelah si lutung berlari jauh dari pengejaran Soe Cian Ho, Bun Leong siuman kembali dan bukan. Men terkejutnya ketika ia mengetahui bahwa dirinya berada dalam panggulan lutung besar itu dan tubuhnya dipeluk dengan erat sekali sehingga biarpun ia selalu memerontak berusaha melepaskan diri, namun sia-sia belaka. Binatang itu memanggulnya membawanya lari memasuki hutan-hutan yang liar dan gelap dan perjalanan yang ditempuhnya sangat menanjak. Kemudian Bun Leong merasakan lutung itu tiba-tiba menghentikan larinya dan ia sangat terkejut karena di hadapan lutung itu terlihat seekor harimau besar dan berbulu putih bersih seperti kapas. Selaka Bun Leong mengeluh karena dalam sangkaannya, harimau itu pasti akan menerkam si lutung dan dirinya tentu akan menemui bencana pula. Akan tetapi kemudian anak ini menjadi tercengang karena ternyata sangkaannya tadi sama sekali meleset. Lutung itu menggerak-gerakan lengan tangannya dan dituding-tudingkan ke arah belakangnya, yaitu ke arah bawah bukit, seperti seorang mandor bisu yang menyuruh pegawainya untuk mengerjakan sesuatu di tempat yang ditunjuknya itu. Dan sebagai penyahutan dari harimau putih itu, terdengar rangan perlahan dan dengan sekali lompat ia telah menghilang ke bawah bukit. Tentu saja, Bun Leong tidak tahu bahwa harimau itu kemudian menghalangi ayahnya yang berusaha mengejarnya dan betapa ayah serta kawan-kawannya kena dipermainkan sehingga tidak berdaya. Secepat harimau putih itu menghilang ke lembah bukit, secepat itu pula lah si lutung berlari lagi mendaki bukit. Gerakan lutung ini demikian ringan dan gesit, jurang-jurang kecil dilompatinya dengan mudah dan kadang-kadang lengan tangan kanannya yang tidak digunakan memeluk tubuh Bun Leong, menjangkau cabang-cabang pohon yang membuatnya menggelantung dan berayun serta melayang-layang, sehingga perjalanannya mendaki bukit menjadi bertambah cepat. Bun Leong merasa ngeri ketika tubuhnya di bawah berayun dan melayang-layang sedemikian rupa di atas jurang-jurang kecil dan batu-batu karang yang tajam. Sekali saja cabang pohon yang dijadikan ayunan oleh lutung itu patah, pasti tubuhnya akan terbawa jatuh ke dalam jurang dan akan hancur menimpa batu-batu karang yang runcing dan tajam itu. Memanglah, makin ke atas, makin banyak jurang-jurang kecil dan batu-batu karang yang bentuknya beraneka ragam dan mengerikan. Tetumbuhan liar sudah mulai jarang tanda bahwa tempat itu kini sudah berada di luar atau di atas hutan belukar yang angker tadi. Kini Bun Leong melihat banyak pohon-pohon yang liu yang tumbuh di sana-sini dengan batang-batang pohonnya yang tinggi dan lemas dan daun-daunnya yang halus dan menghijau bergerak-gerak bagaikan seorang darah luas sedang menari dengan gerakan-gerakan lengan tangannya yang lemah gemulai di antara tiupan angin gunung yang sejuk dingin dan menimbulkan suara berdesir-desir. Sebentar saja tempat itu dilaluinya karena lutung pembawa Bun Leong terus saja berlari menuju ke arah puncak yang tertutup awan. Pada saat selanjutnya mereka telah melewati bagian yang tertutup halimun yang putih keruh dan kini mece Bun Leong tidak dapat melihat apa-apa lagi kecuali uat putih yang membuat matanya pedas dan seluruh tubuhnya dingin sekali. Makin gelisah dan takutlah anak ini karena sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana. Bun Leong hampir saja menangis karena lemasnya, tetapi tidak berdaya karena pelukan lutung itu sangat erat. Akhirnya ia menyerahkan diri kepada nasib. Setelah tempat yang diliputi halimun itu dilalui, sampailah mereka di sebuah puncak dan di depan sebuah pondok kecil yang sederhana yang terbuat dari bambu. Lutung itu menurunkan Bun Leong dari panggulannya dan melepaskan pelukannya, sehingga anak itu kini dapat bergerak lagi dengan leluasa, tapi di tempat yang sangat asing baginya. Ketika Bun Leong turun, hampir ia berteriak saking kagum dan herannya dan untuk seketika ia lupakan perasaan takut, gelisah dan bingung yang sejak tadi menyiksa hatinya itu. Kini ia melihat suatu pemandangan tamasya alam yang luar biasa indahnya karena kini ia telah berada di puncak Gunung Hoasan. Memang Gunung Hoasan itu benar-benar indah dan megah. Tidak saja puncaknya menjulang tinggi menembus mega, tapi juga dengan melayangkan pandangan metuk keempat penjuru dari puncaknya seperti kini Bun Leong berbuat, maka akan terbentanglah tamasya alam yang permai dan menarik hati yang jarang terlihat di tempat lain. Di lereng sebelah timur gunung ini penuh ditumbuhi bunga beraneka macam dan berupa-rupa warna, menimbulkan pemandangan yang indah sekali dan semerbaknya bunga di dalam hembusan angin gunung yang sepoi-sepoi basah itu terasa sangat menyegarkan. Di lereng sebelah barat banyak sekali tetumbuhan yang sangat berkhasiat, baik bunga, daun, batang pohon maupun akarnya yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Di lereng sebelah selatan berupa jurang yang sangat curam, di mana banyak terdapat batu-batu karang berbagai bentuk seakan-akan sengaja diukir oleh tangan alam yang perkasa. Sedangkan di sebelah utara pada lereng gunung ini penuh dengan hutan-hutan liar dan pohon yang liu yang daunnya tampak menghijau dan berbentuk artistik, yaitu lereng dari mana Bun Leong dibawa oleh lutung tadi. Di sana sini banyak awan-awan putih berkelompok-kelompok bagaikan gundukan-gundukan kapas yang melayang-layang dengan perlahan. Suasana di sekitarnya sunyi sepi, menimbulkan ketenteraman yang sukar dicari bandingannya. Gunung Hoasan memang merupakan tempat yang amat baik dan cocok bagi para pertapa yang mengasingkan diri dari dunia ramai. Gunung ini amat terkenal bukan karena keindahan bunga-bunga yang menghias lereng timur saja, atau karena banyaknya tertumbuhan bahan obat-obatan di lereng sebelah barat yang sering didatangi para ahli pengobatan, atau keindahan tamasya alam yang dapat dinikmati di puncak gunung itu, akan tetapi juga. Karena gunung ini merupakan salah satu sumber semacam cabang ilmu silat yang disebut Hoasan Pei atau cabang ilmu silat gunung Hoasan. Sebagaimana halnya pegunungan-pegunungan yang banyak terdapat di seluruh daratan Tiongkok, seperti gunung, Tiansan, Kunlunsan, Gobisan dan lain-lainnya lagi yang pada umumnya merupakan sumber cabang-cabang ilmu silat yang ternama. Semenjak puluhan tahun yang lampau, banyak orang-orang sakti yang bertapa di gunung Hoasan amat tenar namanya sebagai guru besar yang berkepandayan tinggi dan menghasilkan banyak anak murid yang menjadi pendekar gagah perkasa dan malang melintang di kalangan Kang Ou sebagai pembela keadilan dan penegak kebenaran. Adapun pada waktu cerita ini terjadi, yang bertapa di puncak Hoasan adalah seorang kakek tua yang menjuluki dirinya dengan nama sebutan Bu Beng Lo Jin, orang tua tidak bernama. Sebelum menjadi penghuni dan bertapa di puncak Hoasan, kakek ini sebenarnya bernama Ong Kim Su, salah seorang pendekar yang berkepandayan tinggi dan ilmu silatnya adalah warisan dari Luli Yang Pei. Semenjak muda sekali kakek ini sudah malang melintang di dunia persilatan. Selamanya ia tidak pernah membawa senjata dan setiap pertempuran dihadapinya dengan mengandalkan kepalan tangannya saja. Dan karena itulah, maka nama julukannya Bu Tek Sin Kun atau si Kepalan Dewa tanpa tandingan lebih terkenal daripada namanya sendiri. Ia pernah menggemparkan kalangan Kang Ou karena Kepalan Dewa yang tanpa tandingan itu sehingga julukan Bu Tek Sin Kun benar-benar sangat terkenal, dihormati kawan di segani lawan. Setelah umurnya lanjut, Bu Tek Sin Kun Ong Kim Su mengundurkan diri dari dunia ramai dan bertapa dengan memilih tempat di puncak gunung Hoasan, karena ia sudah merasa bosan dan jemuh akan suasana dunia yang selalu membuat hatinya mengkal dan ruwet. Dan sejak itulah, orang-orang di kalangan Kang Ou kehilangan seorang pendekar gagah yang namanya pernah tenar dan mengharum. Sebagai mana kebanyakan orang-orang berkepandayan tinggi yang tidak mau dikenal namanya dan seakan-akan merahasiakan keadaan dirinya, maka demikianlah dengan Bu Tek Sin Kun Ong Kim Su, semenjak menjadi pertapa ia menamakan dirinya dengan Bu Beng Lo Jin. Kira-kira sudah lima tahun Bu Beng Lo Jin bertapa di puncak Hoasan dan pada suatu hari ia berjalan-jalan seorang diri di dalam hutan belukar yang angker dan liar di lereng sebelah utara gunung Hoasan. Tiba-tiba ia melihat suatu peristiwa yang sangat menarik perhatian dan mengembirakan hatinya, yaitu pertempuran yang dasyat antara seekor lutung besar dan seekor harimau berbulu putih yang bentuk badannya sangat besar pula. Entah karena apa tadinya, kedua binatang yang sama anehnya dan jarang dijumpai telah bertempur begitu hebat, dan apa yang mengagumkan hati Bu Beng Lo Jin adalah keru dan gerakan-gerakan bertempur dari kedua binatang itu. Si lutung demikian lincah dalam gerak-geriknya, baik ketika ia berkelit maupun tatkala melakukan serangan dengan menggunakan sepasang lengan tangan dan kedua kakinya yang panjang itu. Sedangkan harimau putih itu, sambil menggereng-gereng marah, menggunakan kuku-kukunya yang tajam untuk menabok si lutung, mulutnya terbuka lebar sehingga gigi-gigi dan siungnya tampak mengerikan sekali. Dengan gerakan terkamannya yang kuat, harimau putih itu menerjang lawannya. Namun si lutung selalu dapat menyelamatkan diri dengan sebat dan lincah sekali dan bahkan ia selalu berusaha membalas menyerang. Pertempuran antara kedua binatang itu menimbulkan ilam bagi Bu Beng Lo Jin yang menyaksikannya, yakni ilam untuk menciptakan semacam ilmu silat baru yang setiap gerak-geriknya berdasarkan gerakan-gerakan kedua ekor binatang itu. Kelincahan dan kegesitan si lutung merupakan gerakan seorang yang sudah mempunyai ginkeng sempurna dan kedasyatan serta kegarangan harimau putih melambangkan seorang yang bertenaga kuat dan kegagahan yang tiada taranya. Alangkah baiknya kalau paduan gerakan dari kedua binatang ini ku jadikan ilmu silat baru, pikir kakek itu. Dan di samping timbulnya ilam ini, Bu Beng Lo Jin pun ingat menangkap kedua binatang yang luar biasa itu, karena selain tertarik akan keluar biasaannya, juga ia bermaksud hendak memeliharakannya untuk dijadikan teman sehari-hari di tempat pertapaannya. Begitulah, berkat kelihayan, kesaktian dan dibantu dengan ilmu-ilmu gaib yang dimilikinya, kedua binatang yang berkelai itu dapat ditangkapnya dengan mudah dan kemudian dibawanya ke puncak gunung. Lutung dan harimau itu menjadi demikian jinak dan patuh sekali kepada kakek itu, tak ubahnya bagaikan seekor kera dan seekor kambing yang sudah lama dipelihara dan mengenal kasih sayang orang yang memeliharanya. Semenjak ditundukan oleh kakek itu, kedua binatang tersebut dapat dikata telah merupakan dua makhluk yang dapat dijadikan binatang permainan. Sering kali lutung dan harimau itu disuruhnya berkelahi dan dalam pada itu, si kakek sering memberi petunjuk-petunjuk betapa mereka harus berkelahi. Aneh sekali, kedua binatang itu seperti mengerti ucapan si kakek sehingga segala petunjuk-petunjuk itu segera dipahami dan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Setelah lutung dan harimau putih itu ditundukan, Bu Beng Lojin kini mempunyai dua kawan yang luar biasa. Tetapi yang terutama sekali kakek dapat memetik kera-kera kedua binatang itu bertempur setelah diberinya petunjuk untuk menyempurnakan gerakan-gerakan mereka, sehingga dengan demikian kakek sakti ini sedikit demi sedikit dapat menyusun ilmu silat baru yang hendak diciptakannya yang kemudian akan dicampur dengan ilmu silat asli yang pernah dimilikinya, yakni ilmu silat dari cabang luli yang pei. Si lutung dan harimau putih yang semula bermusuhan itu, kini setelah dipelihara, dididik dan menerima gemblengan dalam hal ilmu silat dari Bu Beng Lojin yang berperibawa menjadi kawan baik, dapat dijadikan pesuruh yang amat taat dan bahkan dapat juga dikatakan bahwa si lutung dan si harimau ini menjadi dua murid luar biasa dari seorang sakti seperti Bu Beng Lojin itu. Kalau Bu Beng Lojin sedang berdiam di dalam pondok bambunya baik tengah melakukan samadhi, maupun sedang menyusun ilmu silat baru yang diciptakannya atau sedang beristirahat, kedua binatang itu tidak pernah jauh dari luar pondoknya. Si lutung duduk di atas cabang pohon pek yang tumbuh di dekat pondok bambu itu, sedangkan si harimau mendekam di depan pintu pondok. Kedua binatang yang telah menjadi murid Bu Beng Lojin ini seakan-akan menjaga dan mengawal guru atau majikan mereka yang sedang berada di dalam pondok. Si lutung seakan-akan mengintai dari atas pohon dan si harimau siap menerjang bila ada suatu kemungkinan yang tak diharapkan. Bertahun-tahun, dengan sabar dan tekun Bu Beng Lojin menyusun dan mempelajari ilmu silat yang diciptakannya sehingga akhirnya menjadi sempurna yang kemudian diberi nama Sinwan Pek Kho Kun Hoat, ilmu silat lutung sakti dan harimau putih. Karena ilmu silat yang diciptakannya ini berdasarkan gerakan-gerakan pertempuran antara si lutung dan si harimau yang kini telah menjadi pesuruh, penjaga dan murid-muridnya itu. Akan tetapi, ada suatu hal yang sangat mengecewakan oleh Bu Beng Lojin, ialah setelah bertahun-tahun lamanya ia bertapa di puncak Hoasan dan sudah pula berhasil menciptakan ilmu silat Sinwan Pek Kho Kun Hoat. Ia masih belum berhasil mendapatkan seorang murid guna diwarisi segala kepandayan dan ciptaannya itu. Hal ini lalu dinyatakannya kepada dua muridnya itu. Sinwan, lutung sakti, dan juga Kasin Ho, harimau sakti, demikian Bu Beng Lojin pada suatu hari berkata kepada dua binatang muridnya itu yang telah diberinya nama seperti yang diucapkannya. Menurut ilmu Palak, Nujum, yang pernah ku pelajari, sore ini hutan hereng sebelah utara akan didatangi lagi para pemburu dan di antara mereka terdapat seorang anak lelaki kecil. Sinwan, cobalah kau usahakan menangkap anak itu dan kau bawa kemari sedangkan Kasin Ho. Setelah Sinwan berhasil memperoleh anak itu, cobalah kau menghalang-halangi mereka yang berusaha mengejar. Tapi ingat, sama sekali kalian tidak boleh mencelakakan mereka. Nah, pergilah. Setelah lutung dan harimau itu mendengar titah kakek itu, segera melompat turun bukit. Si lutung berlari lebih dulu dengan mempergunakan ginkengnya yang patut dipuji, sedangkan si harimau turun belakangan dengan lompatan yang cepat dan ringan. Kalau saja kedua ekor binatang luar biasa dapat berpikir seperti manusia, pasti mereka akan maklum bahwa kakek pertapa itu selain ilmu silatnya mencapai tingkat yang sukar diukur tingginya, ilmu batinnya pun sudah sempurna, sehingga ia boleh disebut orang sakti setengah dewa. Memang kakek itu mempunyai kewaspadaan yang luar biasa, panca indiranya sangat tajam. Segala sesuatu yang dikehendakinya, seperti halnya ingin mengambil seorang anak kecil dari rombongan pemburu itu dapat diketahuinya melalui firasatnya yang jitu tanpa pindah dari tempat dia duduk bersama di. Sesudah melihat betapa Sin Wan dan Sin Ho pergi melaksanakan perintahnya dengan taat dan segera, maka sambil tersenyum-senyum Bu Beng Lo Jin memasuki pondoknya. Selanjutnya, betapa lutung dan harimau itu menunaikan tugasnya, yaitu si lutung menculik seorang anak kecil yang bernama Bun Leong dan si harimau menghalang-halangi rombongan pemburu. Maka kini Bun Leong sudah berada di puncak gunung Hoasan. Anak itu merasa terpesona sekali menyaksikan keindahan tamasya alam yang terbentang di sekelilingnya. Saking terpesonanya ia seakan-akan lupa di mana dirinya berada. Bun Leong tentu akan berdiri terus di situ, memutar-mutar tubuhnya memandang ke sekeliling puncak. Kalau saja ketika itu ia tidak mendengar suara pertanyaan dari seseorang. Sin Wan, kau sudah kembali dan kau membawa oleh-oleh untukku? Bun Leong sadar dari terpesonanya, dan cepat ia membalikan tubuh, melihat ke arah suara yang terdengar itu. Terlihatlah olehnya seorang kakek bertubuh tinggi kurus mengenakan jubah pertapa berwarna kuning, rambutnya yang sudah putih semua dibiarkan terurai di atas pundaknya dan juga kumis serta jenggotnya yang sewarna dengan rambutnya, tampak panjang dan melambai-lambai di depan dadanya. Kakek ini tampak keluar dari pintu pondoknya dan dengan tindakan perlahan menghampirinya. Dan menegunkan langkahnya sejenak ketika si lutung tiba-tiba duduk bersimpu di depannya. Bun Leong melihat lutung itu menggerak-gerakan kedua lengan tangannya dan sepuluh buah jarinya yang panjang-panjang berbulu itu bergerak-gerak seperti seorang penari dan sebentar-sebentar menuding ke arah Bun Leong yang berdiri di belakangnya. Sementara si kakek memandangnya dengan penuh perhatian. Agaknya dengan gerak-gerakan jari tangannya si lutung tengah menceritakan betapa ia telah membawa anak itu dan yang dipahami oleh si kakek. Sehabis si lutung bercerita orang tua itu lalu memandang kepada Bun Leong, sinar matanya tampak jernih dan tajam, bibirnya yang tertutup kumis yang panjang bagaikan benang-benang perak itu tampak menyunggingkan senyuman. Bagus, bagus, ujar Bu Beng Lojin seperti menggumam sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Terpujilah Tian dan sekalian ciptaannya. Sinuan, kau telah bekerja baik dan tidak salah pilih. Oleh-oleh yang kau bawa untukku ini benar-benar. Merupakan anugerah Tian yang maha pengasih dan maha adil, sambil berkata demikian, kakek itu melangkah maju menghampiri Bun Leong. Dan, engkau, anak baik, sudah lama sekali ku harap-harapkan perjumpaan ini. Siapa namamu, nak? Kakek itu bertanya ketika sudah berdiri berhadapan dengan Bun Leong. Irama katanya terdengar halus dan lemah lembut tetapi mengandung suatu tenaga yang menggetarkan hati Bun Leong yang mendengarnya. Bun Leong adalah seorang anak yang cerdik, maka sekilas saja maklumlah bahwa kakek itu tentu bukan orang sembarangan, bahkan sangat pasti orang tua ini adalah orang sakti seperti yang seringkali diceritakan oleh ayahnya bahwa di dunia banyak sekali orang-orang berkepandaian tinggi yang hidupnya mengasingkan diri sebagai pertapa-pertapa. Dan kakek yang berdiri di hadapannya ini agaknya salah seorang pertapa seperti yang didongengkan ayahnya. Biarpun Bun Leong sudah berkesan demikian dan betapapun wajah dan sikap kakek ini menimbulkan rasa hormat di lubuk hatinya. Akan tetapi kekerasan hatinya mau tak mau membuatnya merasa kurang senang karena kakek menyuruh lutung peliharaannya membawanya ke situ. Kakek, siapakah kakek ini dan mengapa kakek menyatakan bahwa perjumpaan ini sudah lama sekali kakek harapkan, sedangkan hal ini diluar harapanku sama sekali? Demikian, dengan suara lantang seperti ia bicara dengan ayah ibunya. Bun Leong balas menanya sambil menatapkan matanya yang bundar bening ditatapkan kepada kakek itu. Jawaban ini sebenarnya agak lancang dan kurang ajar dan kalau bagi orang lain agaknya akan menimbulkan rasa marah, akan tetapi lain halnya dengan kakek itu yang sudah paham dan dapat menyelami isi hati seorang anak kecil. Bahkan Bu Beng Lojin ketawa senang tak kala menyaut. Ha, ha, selain kau berbakat baik, juga kau memiliki kekerasan hati yang luar biasa dan memang hal ini sangat cocok dengan keinginanku. Ketahuilah, aku ini pertapa di gunung dan aku sengaja menyuruh Sin Wan mengambilmu kemari untuk ku jadikan muridku. Bun Leong tak segera berkata, melainkan matanya mengawasi kakek itu dari kepalanya yang berambut putih sampai ke kakinya yang telanjang. Sikapnya seperti sangsi akan kekosenan kakek itu. Dulu ia senang membayangkan bahwa pertapa-pertapa yang menjadi orang sakti dan bahkan menjadi setengah dewa seperti yang diceritakan ayahnya adalah seorang yang gagah, bertubuh kekar kuat, sebagaimana bentuk tubuh ayahnya yang berkepandaian silat itu, kekar kuat, lengan dan kakinya besar dan berotot, yang selain pernah merobohkan banyak penjahat juga dengan matu kepala sendiri. Ia pernah menyaksikan bahwa ayahnya itu pernah tiga kali berkelahi dengan harimau dan membuat Raja Hutan yang galak itu mati. Terima kasih telah menonton!